Intro Kita akan memasuki dulu ke pengantar Smart Apps Creator dan tentunya di antara Bapak-Ibu sekalian telah banyak yang mengetahui tentang Smart Apps Creator tapi disini kami akan mencoba menjelaskan kembali secara ringkas berkaitan Smart Apps Creator sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian akan memahami bagian-bagian mana yang sebenarnya menjadi peluang dalam pengembangan SAC di kemudian jadi akan mengetahui bagian mana yang dapat kita kembangkan sehingga kita bisa mengambil peluang disana Smart Apps Creator itu merupakan sebuah aplikasi multimedia creator atau builder jadi sebuah aplikasi multimedia builder atau creator untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan mudah, cepat, dan tanpa coding dengan banyak fitur dan fungsi yang luar biasa nah sehingga SAC ini dapat dipelajari oleh siapa saja untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini bisa kalangan siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, orang tua dan siapa saja yang tidak memiliki latar belakang IT atau pengkodean atau programming sehingga yang memiliki keahlian Microsoft PowerPoint selanjutnya bisa membuat aplikasi Android multimedia interaktif ini dengan sangat mudah jadi kalau kita lihat jadi dengan membuat aplikasi dengan Smart Apps Creator ini Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita pelajari aplikasi itu kan ada yang di Android ada yang di iOS ada web HTML5 ada desktop ini ada secara umum nah dengan adanya Smart Apps Creator tentunya kita bisa membuat aplikasi ini apakah Android, iOS, atau web, desktop itu tanpa programming tanpa coding jadi siapa saja bisa membuat aplikasi ini cukup dengan fokusnya adalah di objek kemudian interaksi atau skenario dan navigasi yang ada di aplikasi jadi ini jelas akan merubah pola pembuatan aplikasi jadi ini yang perlu dipahami secara benar bahwa aplikasi SAC itu kita bisa membuat aplikasi tanpa programming ini beberapa aplikasi yang dibuat jadi ada yang dikembangkan untuk bahan ajar untuk bahasa Inggris ada untuk kimia fisika dan juga di bidang kelistrikan juga ada yang dikembangkan ada di bidang kimia juga ya aplikasi dibuat untuk bidang kimia kemudian ada untuk di bidang agama juga untuk company profile jadi SAC dapat dibuat untuk membuat aplikasi company profile untuk Android kemudian untuk web atau kan desktop kemudian juga untuk marketing kalau misalnya produk kita adalah sangat bagus sekali tentunya membuat aplikasinya jadi mudah kemudian untuk komunitas untuk band untuk musik kemudian untuk turism untuk wisata jadi kita bisa mengembangkan city directory untuk sebuah kota dimana ada petanya kemudian ada informasi kotanya dan juga ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi kemudian ini adalah sebuah aplikasi yang berkaitan dengan sebuah studio di Singapura dan sangat menarik kalau kita mempelajari aplikasinya kemudian untuk real estate jadi kita bisa membuat aplikasi multimedia untuk berbasis Android untuk real estate jadi untuk marketingnya dan promosi dan seterusnya kemudian ini adalah untuk promosi sebuah perusahaan atau profile juga nah jadi banyak sekali aplikasi yang bisa dibuat seperti game edukasi juga kita bisa membuat dengan menggunakan smart apps creator seperti ini adalah untuk di samping ada gamenya juga ada pelajaran untuk bahasa Inggris kemudian ini antara untuk sebuah permainan untuk mencari objek-objek yang sama kemudian juga ini sama seperti game juga kita bisa mengarahkan si pengguna bagaimana mencari objek ya diantara yang sama dan tidak sama begitu ya nah terus kemudian smart apps creator ini Bapak Ibu sekalian dapat diintegrasikan dengan web service yang sangat banyak sekarang ini jadi kalau kita perhatikan smart apps creator dapat diintegrasikan dengan youtube dengan google map facebook dengan webbox dengan video link to me dengan google form dengan microsoft form juga kemudian dengan talk.io dengan quizzes dan seterusnya nah jadi dari sana kita akan melihat begitu banyak yang bisa dibuat dengan SAC kemudian juga bisa diintegrasikan dengan web service yang sebenarnya sangat banyak sekarang tentunya kita sendiri bisa membuat aplikasi web service yang diintegrasikan nantinya dengan SAC apakah untuk kontak apakah untuk collection atau apakah untuk survei data dan seterusnya jadi SAC ini memberikan sebuah pendekatan yang yang luar biasa jadi kita bisa mengembangkan bermacam-macam aplikasi dan diintegrasikan dengan web service terima kasih